Beralih ke kasus narkoba, pemirsa polisi menggerebek kampung rawan narkoba di Medan, Sumatera Utara. Dua pria ditangkap usai membuang sabu dan alat isapnya, sementara pelaku lainnya berhamburan melarikan diri. Satuan Sabara Polres Tahbes Medan menggerebek kampung rawan narkoba di kecamatan Medan Tembung, kota Medan, Sumatera Utara. Razia narkoba ini sontak membuat para pengguna dan pengedar narkoba kocar kacir. Dalam razia ini, polisi menemukan sejumlah paket narkoba, timbangan digital, serta alat hisap sabu yang ditinggal pemiliknya saat mengetahui kedatangan petugas. Barang buktinya kebetulan tadi kita dapatkan ada berupa satu paket sabu-sabu dan alat hisap bong sangat banyak sekali. Kita masih terus tadi sisir ke orang yang dicurigai sebagai pengedar atau bandar yang berada di lokasi ini. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, para pelaku jerat pasal 114 ayat 2 Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun penjara atau seumur hidup. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapa, Harahap, INews melaporkan. Terima kasih telah menonton!